Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudaris sekalian di dalam Tuhan Senang sekali menyapa Anda di dalam acara Devotion from Nation pagi hari ini Sebelum saya membagikan renungan ini, mari kita berdoa dan mempersiapkan hati kita Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Buat segala sesuatu yang kau sediakan bagi kami Semua yang terbaik dan yang sempurna, biarlah semuanya turun atas setiap kami Terima kasih Tuhan buat saat ini yang kau sediakan bagi kami Curahkanlah isi hatimu di tengah-tengah kami Urapi mulut hamba dan biarlah kebenaranmu memerdekakan Memberikan semangat kepada yang letih lesu Urapi setiap kami yang mendengar media yang kami pakai Kami percaya Tuhan, roh-Mu yang perkasa tidak dibatasi oleh waktu dan tempat Kerjalah, lemburkan tanah hati setiap kami Sehingga benih firman-Mu ini boleh bertumbuh kuat Berakar dalam, subur dan menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu Singkapkan yang tersembunyi Wajuhkan kami segala penertian, pengetahuan Yang semua berasal dari hatimu Berkati semuanya Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Kami berdoa, amin Saudara-saudari Saya melihat banyak orang yang mengikuti Kristus Atau mengakui Kristus Menjadi kecewa karena muzizat tidak terjadi dalam kehidupan mereka Mereka akhirnya melepaskan panggilan mereka Bahkan meninggalkan Yesus Mereka berkata Kenapa kok saya tidak sembuh Kenapa kok saya tidak diberkati Kalau saja Tuhan menolong atau Tuhan melepaskan Kenapa Tuhan tidak memindahkan gunung-gunung di hadapanku Ketika aku membutuhkan breakthrough Ketika aku membutuhkan gunung-gunung ini dipindahkan Kenapa Tuhan tidak membuka jalan Atau membelak air ketika aku percaya Bahwa jalan yang Bahwa aku akan berjalan melewatinya Kenapa kau tidak memberi jawaban kepadaku Ketika aku berseru-seru kepadamu Saya mau katakan Saudara Jangan salah fokus Fokus Anda bukan pada muzizat Saudara Sebab Belum tentu Anda menang ketika Anda mendapatkan muzizat Karena ada yang banyak mendapat muzizat Tetapi jatuh kembali ke dalam dosa Dan bahkan tidak bertobat Muzizat yang dibuat Belum tentu membuat orang kembali kepada Tuhan Di Alkitab tercatat Sepuluh orang yang disinggulkan Hanya satu yang kembali kepada Yesus Jadi Jangan salah fokus Bukankah pembuat muzizat itu lebih berharga Anda pasti Setuju dengan saya Jadi Apa salahnya mengharapkan hal-hal yang demikian Apakah tidak boleh Kesembuhan Pemulihan Berkat Muzizat Tidak ada salahnya sih Tapi bukanlah itu Yang harus kamu cari Karena Bapakmu tahu Dan Dia mengerti apa yang Anda butuhkan Tetapi Carilah dulu dahulu Kerajaan surga Karena semuanya itu akan ditampakkan kepadamu Carilah perkara yang di atas Apakah Anda Begitu bodoh Memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging Tentu Anda tidak mau Saudara-saudara Jadi jangan salah fokus Saya mempunyai ilustrasi Ketika itu Saya memberi Misal saya memberi makan kepada orang Atau memberikan sesuatu kepada orang Pakaian Apa yang dia butuhkan Tetapi Rasanya Sangat menjengkelkan Kalau ketika orang itu Bukan melihat kebaikan Tuhan Sepertinya Tapi Begini maksud saya Dia melihat itu sebatas Material Atau orang ikut saya itu Orang Lihat saya karena uang saya Karena berkat yang saya berikan Coba bayangkan Betapa sedihnya Allah Kalau Dia hanya dilihat sebagai Tuhan yang demikian Jadi kalau hal itu Membuat Anda jatuh Saudara-saudara Jauh dari Tuhan Saya katakan Lebih baik Anda tidak mendapatkan Hal-hal yang demikian Dan itu Saya bersyukur kepada Tuhan Karena itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa Kepada diri saudara Jadi Muzizat itu Ingat saudara Itu adalah Milik Tuhan Haknya Tuhan Jadi Suka-sukanya dia dong Fokuslah kepada Pemberi Muzizat Bukan kepada Muzizat-Muzizatnya Jangan fokuskan Kalau Tuhan menolong Karena Dia pasti menolong Saudara Allah menjanjikan Bukan Muzizat Tapi kemenangan Saudara Mari Maukah Anda menang Hidup berkemenangan Bahkan sebelum Muzizat itu terjadi Kalau Muzizat tidak diberikan Bagaimana saudara Anda harus menang Ketika Muzizat Bahkan menjadi milik Orang lain Apakah Anda tetap Mau melakukannya Mari Beberapa contoh Teladan Yang bahkan dari Yesus sendiri Dikatakan Ya Bapak Jikalau Engkau Mau Ambillah cawan ini Daripadaku Tetapi bukan Kehendakmu Melainkan Bukan Kehendakku Tetapi Kehendakmulah Yang terjadi Yesus menang Saudara Sebelum Dikayu saling Sebelum Dia menebus Banyak orang Sebelum Dia dimuliakan Bagaimana Tuga Lihat saudara Teladan dari Petrus Dari Paulus Hidupku Bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati Adalah keuntungan Paulus menang Saudara Sebelum Dilepaskan Dari penjara Dan lihat Banyak contoh Alkitab lagi Seperti Sadrak Mesaf Dan Abednego Dia berkata Jika Alakami Yang kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Maka Ia akan Melepaskan Kami Dari perapian Yang menyala-nyala Itu Dan Dari tanganmu Ya Tuhan Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhanku Mereka Menang Sebelum Bahkan Mereka Ditolong Mereka Tidak Tau Apakah Ditolong Tapi Bukan Itu Intinya Saudara Bahkan Ayub Tuhan yang Memberi Tuhan yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Ayub Menang Sebelum Diberkati Bahkan Dua Hal Lipat Saya Diberkati Juga Dengan Nabi Habaku Dalam Firman Tertulis Sekalipun Pohon Arah Tidak Berbunga Dan Pohon Anggur Tidak Berbuah Hasil Pohon Jaitun Mengecewakan Sekalipun Ladang-ladang Tidak Menghasilkan Bahan Makanan Kamping Domba Terhalau Dari Kurungan Dan Tidak Ada Lembu Sapi Dalam Kandang Namun Aku Akan Bersorok-sorok Di Dalam Tuhan Beriaria Di Dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Wow Luar Biasa Semua Legasi Semua Teladan Yang Ditunjukkan Oleh Palawan-palawan Kebenaran Ini Saudara Mau Anda Menang Hidup Berkemenangan Bahkan Sebelum Musizat Ini Terjadi Atau Bahkan Tidak Terjadi Sama Sekali Dalam Kidupan Anda Adakah Pembuat Musizat Itu Lebih Berharga Saudara Sehingga Anda Benar-benar Memegangnya Lebih dari Apapun Tuhan Jadi Persenjatai Pikiran Anda Dengan Sikap Yang Demikian Mereka Menetapkan Hati Mereka Dengan Tegas Dengan Berkata-kata Seperti yang Saya Kutip Dari Firman Tuhan Tadi Bukanlah Kehendak Yang Jadi Melainkan Kehendak Mula Yang Terjadi Tetapi Jika Seandainya Tidak Wow Dan Lagi Namun Aku Tetap Akan Kita Akan Banyak Belajar Saudara-saudara Mengenal Dia Melihat Siapa Dia Kekuatannya Kemuliaannya Kebesarannya Penyertaannya Dan Kasihnya Jadi Saudara-saudara Itu Bukan Tentang Saudara Tapi Itu Tentang Tuhan Yesus Kristus Mujizat Belum Anda Ada Tapi Apakah Anda Berani Percaya Percaya Itu Sekali Lagi Bukan Karena Melihat Bukan Karena Merasa Percaya Itu Bukan Ujungnya Mujizat Saudara Sebab Percaya Kamu Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Di Dalam Kristus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Pengengkapi Saudara Dengan Pikiran Percaya Demikian Kata Paulus Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasa Tuhan Menjadi Sempurna Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Dari Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Hidup Kemenangan Saudara Menanglah Terlebih Dahulu Di Dalam Pikiran Dan Hati Anda Sebelum Musizat Ada Dalam Hidup Anda Maka Anda Akan Penuh Dengan Kejaiban Dan Musizat Apakah Anda Mau Hanya Mengenal Bapak Iya Itu Penting Tetapi Ada Satu Level Dimana Saya Ingin Anda Melihat Lebih Jauh Lagi Dikenal Bapak Dikenal Bapak Mau Anda Membuat Allah Tersenyum Dan Bangga Kepada Anda Seperti Bapak Berkata Lihat Itu Hambaku Kepadanya Aku Berkenan Sehingga Juga Seperti Daud Allah Berkata Aku Telah Mendapatkan Daud Seorang Yang Berkenan Di Hatiku Dan Yang Melakukan Segala Kelendaku Wow Luar Biasa Atau Juga Seperti Ayud Bapak Berkata Apakah Engkau Memerhatikan Hambaku Yaakub Sebab Tiada Seorang Pun Di Bumi Seperti Dia Yang Demikian Saleh Dan Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Bagaimana Anda Berapa Banyak Yang Dari Anda Mau Dibawa Ke Level Yang Demikian Dimana Bukan Hanya Memenal Bapak Tetapi Anda Dikenal Oleh Allah Sebagai Palawan Imam Palawan Kebenaran Mari Kita Next Level Kita Bounce Back Always Trust His Heart Mari Saudara Saudara Tundukkan Kepala Kita Tutup Di Dalam Doa Bapak Di Dalam Surga Kepadamu Kami Serahkan Hidup Kami Sepenuhnya Cerita Setiap Kami Belum Selesai Ceritaku Belum Selesai Tuhan Kami Percayakan Hatimu Akan Tangan Yang Membutuh Kami Kami Serahkan Hidup Kami Kembali Kedalam Tangan Sempurna Terus Lakukan Dan Ambil Alih Setiap Aspek Kehidupan Kami Sehingga Rupa Kristus Semakin Sekitar Kami Dapat Merasakan Kasih Dan Kuasa Kebangkitan Yang Daripadamu Kami Rela Tuhan Karena Kau Karena Kuk Yang Kau Pasang Itu Enak Dan Beban Mu Ringan Tuhan Kami Percaya Di Balik Semuanya Itu Ada Engkau Yang Kami Nantikan Akan Hal Ini Kami Yakin Sepenuhnya Yaitu Engkau Yang Memulai Pekerjaan Baik Di Antara Kami Akan Meneruskannya Sampai Pada Akhirnya Pada Hari Kristus Yesus Pegang Erat Hidup Kami Dan Jangan Lepaskan Kami Hanya Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Sudah Mendengarkan Terimalah Berkat Daripada Yesus Kristus Shalom Dan Sampai Jumpa Kembali